Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke masih lanjut lagi guide blacklover mobile kali ini saya mau ngebahas tentang meta speed yang mau kita all in itu mana dulu antara valtos atau finral dulu gitu ya kalau kalian gak paham meta speed kalian bisa cek di video saya di playlist itu ada meta speed saya udah jelasin apa itu mobility apa itu speed juga ya jadi yang perlu kita naikin speed tingginya dulu yaitu finralnya disini gue udah pasang talent speed kalau kalian ada talent speed kalian pasang aja talent speednya ke finral dulu kenapa gak valtos dulu masih finral lebih penting ya kalau masalah speed kalau kalau finral kalian jalan musuhnya udah gak dikasih jalan nah itu batunya kalian bisa dapetin di tantangan sini ya di talent ya talent yang hijau itu bisa dapetin speed ya cuma agak susah ya disini kalian dapet speed 1 cuma dapet speed plus 1 doang nah kalau pengen yang plus 3 itu cuma ada di tantangan terbatas masih ini horor sih kalau kalian dapet plus 3 wah udah paling ngebut dah plus 3 masih ini paling ngebut dah udah gak ada yang bisa nyalip kecuali sama hoki nya nah langsung kita cobain aja ya kenapa saran gua itu buat finral dulu kita kan coba lawan si red with you ya soalnya kalau finral kalian jalan udah musuhnya gak bakal jalan padahal ini sama-sama B5 ya valtos B5 finralnya B5 mungkin bedanya ya tadi di talent tadi ya ih finral gua jalan langsung multi speed musuhnya valtos nya gak bakal jalan udah udah kalah speed udah udah kalah speed musuhnya kalau finral lu udah jalan udah musuhnya udah gak bakal jalan tuh udah gak bakal jalan nih tuh ya intinya minta speed kayak gitu mas ya wah dia pake debuff imun ini ya eee dia pake imun masih wah pinter dia dia pake imun beta speed masih wah jadi itu kenapa si eee Julius nya gak bisa disedot mobility nya kuning-kuningnya dia itu Julius nya dia pake talent ini masih sama kayak gua memberikan debuff imunity selama satu giliran jika HP setara dengan atau kurang dari 35% ya makanya tadi ya Julius nya kuning-kuningnya gak bisa disedot ya pemikirannya ternyata sama kayak gua mungkin dia abis nyerang gua kali ya terus pake niru gaya gua gitu gak tau juga sih kita lanjut serang selanjutnya kita lanjut serang selanjutnya yaitu di si firman ya ini harusnya sama sih final nya juga sama sih power nya juga sama gak beda jauh ya harusnya sama-sama plus 5 ya kita ngebut-ngebutan final jadinya ini cepet-cepetan final lah intinya bukan strategi ini bingung gua sampe kapan meta sepit kayak gini final gua jalan udah pasti jalan semua musuhnya gak bakal dikasih jalan ini wajib pake faltos kenapa ya mobility nya si noel sama Julius nya belum full kalau gak pake faltos itu gak jalan kecuali musuhnya itu gak ada faltos maka kita gak perlu pake faltos kalau musuhnya ada faltos kita juga pake faltos kalau musuhnya pake faltos final kita pake faltos final kalau musuhnya cuma pake faltos faltos doang ya kita pake faltos final tetep ini dibunuh noel nya udah aman disini disedot final nya aja gak apa-apa ini langsung di ulti aja mati sih sebenarnya gua mau coba langsung di pvp aja ya kemarin gua bikin counter meta speed itu cuma bisa menang sekali doang kalahnya itu dua kali disini gua bertahan mana ya nih bertahan gua kalah dua kali lawan meta speed tapi musuhnya gak lawan meta speed dia pake kayak gini faltos tapi gak ada final nya kalah gua tapi kalau mereka pake meta speed nih faltos final gua menang masih ini dapet point plus 40 ini menang itu gua pake apa gua pake timnya kayak gini jadi tim gua itu mimosa radez gini nah mimosa nya ini gak full magic attack tapi full defense terus radez nya itu magic attack ya skill yang gua set itu kayak gini mimosa nya hidupin kalau biasanya kan orang pertama kali pasti bunuh noel ya nah nanti hidupin sama mimosa radez juga barir kayak gini intinya mimosa nya jangan mati kalaupun mereka ngincer mimosa misalnya si julius nya mau ngehit mimosa biar mati karena mimosa saya full defense harusnya gak kena one shot harusnya masih hidup tapi mimosa nya bakal kena setun tapi tenang aja radez gua masih jalan dan dia bisa ngasih barir ya jadi ini counter sebenarnya cuma ya itu ini kena counter lagi kalau musuhnya cuma punya shali atau punya support yang lain kena counter lagi masih nah itu susahnya ya jadi ribet juga kalau diserang sama final vata sih bisa menang tapi kalau bisa diserang kayak gini mah kalah diserang ada sali ada radius juga kalah gua ya oke kita akan langsung cari musuh yang pakai final vata cari final vata vata enggak kan tadi lawan temen ya kita buktiin sama lawan player asli lah eh sama arena lah lawan player kan biasanya enggak enggak fedal tuh mana ini final vata kirila nyari aja enggak ada kirila enggak dicari pada muncul oh ini final doang enggak ada jir final vata mana jir udah pada kabur meta final vata sini ini ini ada valtos doang aduh final vata enggak ada masih enggak ada nah ini ah gue pakai kayak gini tapi beda enggak ada julis oke disini gue nemu final valtos poinnya 4000 tapi tetap kalau pun gue nyerang 4000 kayak 2500 tetap enggak ada 40 enggak ada bedanya mentok di 40 enggak tahu dah tapi finalnya ur pasti kalau punya lulah punya lukan lr nah disini kan kita coba meta speednya aja ya bahwasannya final itu lebih penting ini lebih penting yang di lr dulu itu si final nya daripada si valtos nya karena kemarin gue lawan valtos yang ur final nya itu lr tapi dia pakai batu talent gue kalah masih gara gara finalnya itu lr plus talent padahal speednya itu menang gue gue itu jalan duluan finalnya habis itu final musuhnya jalan duluan eh enggak sih gue itu valtos gue jalan duluan habis itu final musuh habis itu valtos gue gak jalan masih habis itu valtos musuh yang jalan gara gara itu gue nyadar ternyata disini itu lebih penting final duluan yang dinaikin speednya kemarin gue itu agak salah sih ya disini kalau final gue jalan wah udah pasti musuhnya udah gak dikasih jalan udah udah gak jalan udah gak jalan udah gak dapet jalan tuh kan udah gak dapet jalan musuhnya aduh udah gak gak dapet jalan oke kita bunuh nah ini start oke dekat tiga sejalan musuhnya langsung gasrock rata jadi kayak gitu ya wah sekali lagi yang di build itu langsung finalnya aja faltosnya belakangan ya kalau kalian punya final B5 kasih talent speed plus satu minimal kalau bisa sih plus tiga jadi kalian sering sering farming itu sekali sehari sekali masalahnya ya kalau kita pengen dapetin speed plus tiga ini wah ini cuma bisa sekali ya masuknya itu dan berharap kalian dapet speed plus tiga ini wah udah nguasai di pvp final kalian itu pasti jalan dulan kecuali ada yang pakai itu tapi yang pakai plus tiga ini pasti langkah banget orangnya masih langkah gue pakai bersatu aja pasti masih menang masih lawan-lawannya tapi kayaknya di atas mungkin plus tiga semua mungkin ya jadi mungkin itu aja masih guide nya kurang lebih saya memahamai terima kasih udah like dan jika subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh